hai 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 semuanya balik lagi dengan saya calon wartawan kali ini kita akan hasil berita sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini sebelum kita mulai permasannya jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepak bola gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan Oke Presiden La Liga Jaffir Tebas meyakini Neymar bakal pensiun di PSG dan tidak pernah kembali ke Barcelona harga Neymar sudah tidak masuk akal untuk sepak bola model dua tahun lalu Barca melepas Neymar ke PSG sebagai pemin termahal di dunia dengan nilai 222 juta euro transfer ini akan selalu dikenang sebagai transfer yang merusak wajah sepak bola dunia kini Barca seakan akan menelan kembali ludah mereka jawatan La Liga itu ingin memulangkan Neymar tapi tak mampu memenuhi harga jual PSG yang dikabarkan mencapai 300 juta euro kondisi inilah yang membuat Tebas yakin Neymar bakal terus bermain di PSG sampai gantung sepatu menurut Tebas seakan transfer Neymar ini sangat rumit transfer Neymar dua tahun lalu sudah mengubah banyak hal PSG tak mau rugi tapi Barca tak bisa membayar lebih dari 222 juta euro artinya transfer ini hanya bisa terjadi jika PSG mau menurunkan harga jual mereka kabarnya Barca akan mencoba lagi tahun depan saat itulah situasi Neymar bakal terjelaskan dalam sudut pandang pasar Neymar bakal pensiun di PSG jika dia tidak menurunkan permintaan gajinya dan tuntutannya pada PSG tutur Tebas kepada Skyper masalah gagal pulang ke Barcelona sekarang ini disebabkan oleh kepergiannya seridik ke PSG pada tahun 2017 terlalu posisi PSG sebenarnya juga tidak salah mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk Neymar tapi gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan sekarang PSG ingin menjual Neymar untuk menutupi kerugian tersebut transfer itu Neymar ke PSG untuk 22 juta euro berada di luar bursa hal ini hanya bisa terjadi dengan jebakan yang meningkatkan sponsorship sambung Tebas ketika anda melakukannya di luar jangkauan bursa transfer mustahil menjualnya lagi di harga yang Oke guys itulah video kita kali ini jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak mengalahkan berita bola hari ini dan berita bola terbaru dari kami dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys sampai ketemu di video terbaru kami guys selamat menikmati